Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Halo guys, kembali lagi di Umar Gaming Oke guys, kali ini, gue akan mereaction kembali Video Skibi di Toilet 68 Part 2 guys Jadi setelah kurang lebih kita menunggu 9 atau 10 hari Akhirnya Daphogum memposting video part 2-nya di episode 68 ini guys Dimana di kemunculannya, bukan ditandai Jadi rame karena ada postingan di Instagram Daphogum yang berisi foto Basoka ya Basoka Cinemamen ya ini ya Sama di belakangnya ada TV, sorry bukan Black speaker man, normal speaker man, normal cameraman sama yang kameraman yang jas coklat itu loh Yang isunya itulah pengkhianatnya Jadi di dalam postingan Daphogum ada kalimat seperti Not everyone is on your side Kurang lebih seperti itu guys ya di postingan Instagram Makanya rame di beberapa konten kreator di media sosial bahwa Ternyata ada pengkhianat di dalam alian Oke guys, sebelum tonton video ini pastikan kalian sudah like dan subscribe Jadi biar gue semakin semangat untuk konten dan memberikan effort terbaik untuk membongkar setiap kisah atau cerita dari Skibi di Toilet ini guys Oke Coy, lanjut ya kita mulai dari awal Skibi di Toilet 68 part kedua guys Oke kita mulai aja ya Nah ini scene di awali dengan adanya pemukulan Siapa? Scene di awali dengan adanya pemukulan Skibi di Toilet oleh Siapa namanya? Dimana rumahnya? Oke guys, scene di awali oleh adanya Skibi di Toilet yang dipukuli sama si Siapa sih? Oke, jadi dia awali dengan adanya pemukulan Skibi di Toilet oleh kameramen yang pegang pukulan baseball Dan di samping kirinya ada siapa? Samping kanannya sorry Ada speaker man yang sedang mengalap piso Seolah-olah dia habis nusuk Skibi di guys Oh Skibi di yang itu yang dia tusuk guys Nah oke lanjut Terus ada basoka cinema man Dengan mudahnya mematahkan leher dari si Skibi di Toilet tentunya guys Oke lanjut ya Terus juga ada si dark atau black speaker man Sudah mudah serius guys Nah ini ada yang bawa senjata itu yang namanya laser apa gitu kok lupa Terus ada Nah disinilah ada yang diindikasikan sebagai pengkhianat di para Skibi di Toilet Nah ini yang pakai jas coklat sedang berpose bergaya sambil melihat teman-temannya sedang berperang Yang tidak membantu disini guys ya Oke lanjut Nah ini ada normal camera man dengan gampangnya Mencabut pelang apa namanya Flash nge-flash nge-flash dengan mudahnya nge-flash dari Skibi di nya guys Terus main cabut aja deh gampang banget ya Terus Ini oh ya kita POV kameramennya dari sisi pelanggermennya Jadi yang menjadi kameramennya adalah si pelanggermen Nah ini guys Nih ada diduga ini markas daripada Bukan markas sorry Ini kediaman dari si G-Man Toilet Karena logo ini Nah ini yang jadi extract adalah Ini darah ada darah disini kenapa Apakah darah G-Man Apakah darah si profesor scientist yang sedang lari Saat dikejar itu guys Nah itu yang jadi masih misteri guys Oke lanjut lagi guys ya Nanti kita coba bongkar satu-satu nanti Nah ini terlihat Si kameramen normal sedang berpikir dan berusaha untuk Bagaimana caranya bisa membuka gerbang yang besar ini guys Nah terus tiba-tiba si kameramen yang Kameramen yang berjas coklat ini Yang diduga sebagai penghantian ini Datang dan membantunya dengan mudahnya guys Mengeluarkan cahaya hijau dari tangannya Dan menghack Daripada sistem Ataupun akses kontrol yang dipunya Sama si Bunker Skibidi Toilet ini guys Nah tuh Gampangnya pakai cahaya hijau Langsung kayak semacam kehack gitu Langsung sip Mantap Nah Langsung dihadap Pada saat gerbang terbuka Langsung mereka dihadapkan dengan Dan tiga Skibidi Toilet yang sudah di upgrade Ini terlihat Daripada Mereka memiliki tangan Tangan ya Tangan ya Tangan dan cabik Apa sih Pisau semacam untuk mencabik gitu guys Di bagian atas Ataupun daripada tubuh Skibidi Toilet guys Nah Duh Dilempar sama pelanggerman Diserang sama Black Speaker Man Dilaser Ditusuk langsung Aduh Aduh Nah si Jazz nih Apa milik Jazz nih Jazz coklat Katanya Jazz coklat Cuma gue gak ngeliat Jazz coklatnya guys ya Cuma katanya coklat gitu loh Nah ini langsung disamperin sama si Di si Dark Cok Oh iya Kemejanya coklat guys Iya gue baru sadar Dia kemejanya coklat Jadi si kemejanya coklat ini membantu langsung Untuk membuka gerbang lainnya guys Nanti gerbang atau lift nih Katanya sih lift guys Di kiri ini ada lift nih Nah Disinilah awal muasal petaka Meninggalnya salah satu kru dari aliansi guys Nah ada kecurigaan apa nih Kita juga gak tau apa itu Alat apa mesin apa juga gak tau Nah karena Curiga dan penasaran guys Jadi pelanggerman sama si Basoka kameramen Mendekat untuk melihat Apa yang ada disana Namun kita bisa lihat bahwa Disini kemungkinan besar adalah Pabrik sekibidi toilet Ini adalah sekibidi toilet yang Racun atau Dinamit kayaknya Tapi kayaknya sih yang racun ini guys Jadi sedang dibuat gitu guys Sedang di Sedang di Apa sih Eh sedang dibuat lah ya Gue bingung gak ntar istilahnya Sedang dibuat di tempat Atau di bunker Pala sekibidi toilet Nah ini terlihat ada Para pekerja yang Para pekerja sekibidi toilet Kayak Kayak kalau istilah kita yang Maka helm proyek itu loh guys Jadi mereka pada Sedang bekerja membuat Dan menambahkan Poison Nah Atau racun Yang di dalam tong kuning itu guys Kayaknya sih racun ya Kayaknya racun yang dimiliki Sama mafia sekibidi Kayaknya ya Yang jadi senjatanya juga Yang dipakai sama si Scientist professor Di upgrade terakhirnya guys Nah sekarang Disini kita bisa lihat bahwa Ada Oh iya Bentar satu-satu Nah si POV kameramen POV kameramen kita Si pelanggerman ini Terlihat melarang Melarang si Basoka kameramen Soalnya si Basoka ini Kayak mau nyerang gitu guys Karena kan dia dari Dipakai senjatanya tuh guys Nih mau nyerang nih Terus dilarang sama si Pelanggerman Si yang sebagai POV kameramen kita Karena kayaknya Dia sedang merekod ini Si pelanggerman ini Sedang merekod ini Dan mengirim Transmisinya Ke Telar TV man Yang ada di Yang ada di episode 6841 guys Nah namun Transmission error dan recordingnya Tiba-tiba error Apa yang terjadi Kita gak tau guys Mungkin masalah sinyal Atau memang Ada teknologi namanya IMP IMP itu bisa Mengganggu jaringan Dan bisa Mengganggu teknologi sekitar Nah mungkin Di bunker ini Ada IMP nya Kita juga gak tau Asumsi gue sih gitu guys Nah Setelah lama disini Tiba-tiba Persembunyian mereka Ketahuan Karena adanya Pengawas atau Petinggi daripada Ski Bilitorit Yang sedang mengawasi Guys Ini dua orang ini guys Nah Karena kegap Atau ketahuan Ya sudah Para Ski Bidi langsung menyerang Para tim aliansi Ada sedikit peperangan Disini Ya hampir Ditembak sama Sama tukang Tukang Ski Bidi Yang Si tukang yang Bekerja sebagai Yang membuat Ski Bidi guys Nah di Basoka Sama Basoka Kameramen Apa Sinemamen sorry Nah disinilah Ini siapa ini Tiba-tiba Ada Sosok Ski Bidi Terlihat yang cukup besar Banyak yang bilang Mirip sama si Scientist Profesor Ya ada peperangan Disini Mereka memasuk Ruangan Lift gitu Nah Jadi battle Tapi sayangnya Sudah terlambat Karena Salah satu Kru Atau member Dari tim Sudah terkena Tembakan Dan sepertinya Sekarat guys Yaitu si Basoka Sinemamen Yang akhirnya Menyerahkan Lensanya Kepada POV Kameramen Kita Yaitu Plungerman Dan sepertinya Dia meninggal Guys Dan kameramen Yang kita Indikasikan Sebagai Pengkhianat Ikut serta Dalam Misi kita selanjutnya Guys Dan disini Dan disini setelah Lift terbuka Kita bisa lihat Bahwa Kita sedang Berada di Kemungkinan Ini katanya Basement Basement Yang memiliki Cahaya Gelap Dark Merah Gitu guys Kayaknya sih Horror Dan Akan ada Pertarungan Yang lumayan Epic disini Sayangnya Kru kita Salah satunya Meninggai Guys Meninggai 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 Oke nih guys Kita coba Lagi ulang Sambil kita bongkar Satu persatu Apa yang aneh Dan apa yang kita Bisa bongkar Pertama Oke Kita coba dulu Oke Pertama ini Pertama Ini Scene pertama Kita mulai Dengan adanya Si Kameramen Yang sedang Mukul Skibi di toilet Dengan Mukulan Baseball Nah Yang jadi misteri Adalah Siapakah Orang ini Yang tiba-tiba Bahwa Pisau Soal-soal Sedang Apa Siapakah Kameramen Ini Yang Sedang Mengelap Pisau Di tangannya Seolah Habis Membunuh Atau Menusuk Skibi Nah Pertanyaan Dia siapa Karena Di Episode Part Episode 6 7 Part 4 Pada saat Kru Member Dari Tim Adansi Memasuk Di Bunker Dia Tidak Ada Guys Tidak Ada Dia Tidak Ada Guys Nah Ini Siapa Guys Nanti Gue lanjut Nanti Gue bongkar Di Next Video Nah Ini Dilanjut Sama Si Dark Speaker Man Black Speaker Man Yang Sedang Muda Marah Sebenarnya Muda Serius Sama Si Basoka Cinema Man Yang Sedang Mematahkan Leher Dari Para Skibidi Oke Kita Lanjut Nah Disini Kita Sadari Bahwa Kekuatan Dari Si Kameramen Yang Berjas Coklat Adalah Dia Mampu Menghack Guys Menghack Teknologi Jadi Dia Bisa Bongkar Nah Kenapa Dicurigai Si Kameramen Jas Coklat Ini Sebagai Pengkhianat Kenapa Karena Kita Bisa Lihat Di episode 67 Part 4 Pada Saat Tim Aliansi Si Basoka Cinema Sedang Mamas Sedang Mengejar Si Profesor Scientist Dia Terindikasi Sudah ada Di dalam Guys Pertanyaannya Ngapain Kenapa Apakah Ada Misih Sendiri Guys Nah Itu Guys Jadi Dia Berada Di lokasi Yang dekat Dengan Posisi Rusaknya Akses Kontrol Sama Persis Dengan Warna Hijau Yang Cahaya Hijau Yang Ada Di Tangannya Dia Sama Seperti Yang Ada Di Episode 6 8 Part 2 Ini Guys Jadi Jadi Terjawab Sudah Siapakah Pelaku Yang Membongkar Atau Membuka Akses Kontrol Yang Ada Di Episode 67 Part 4 Nah Nah Kenapa Disebut Pengkhianan Pada Saat Kejadian Yang Sama Dia Memiliki Kemampuan Untuk Membuka Gerbang Ak Tapi Tidak Membantu Lars Pickerman Yang Sedang Berusaha Menahan Pintu Tersebut Yang Akhirnya Lars Pickerman Kan Mati Kemungkinan Besar Juga Dialah Orang Yang Merusak Akses Kontrol Di Episode 67 Part 4 Yang Menyebabkan Lars Pickerman Mati Dia Banyak Teori Guys Ya Ini Belum Terbukti Belum Terkonfirmasi Oke Lanjut Nah Setelah Gerbang Terbuka Ada Tiga Skibidi Yang Sudah Di Upgrade Dikalahkan Oleh Pala Tim Aliansi Dengan Mudah Oke Selanjutnya Kita Bisa Lihat Ada Para Petinggi Skibidi Toilet Yang Sedang Memproses Pembuatan Skibidi Toilet Mungkin Mereka Sedang Mengawasi Oke Kita Bisa Lihat Adanya Para Petinggi Skibidi Yang Sedang Mengawasi Pembuatan Skibidi Toilet Yang Dimana Para Tukang Tukang Skibidi Toilet Sedang Memasang Germ Racun Kepada Skibidi Toilet Guys Nah Disini Ada Kemungkinan Aja Guys Bahwa Muka Daripada Si Para Petinggi Ini Mirip Aktor Walter White Sama Jesse Pink Jadi Walter White Dia Itu Dikenal Dengan Nama Samaran Heisenberg Adalah Protagonis Anti Hero Fiktif Dari Serial Televisi Drama Kejahatan Amerika Dan Satu Lagi Jesse Bruce Pinkman Adalah Karakter Fiksi Dalam Serial Televisi Drama Kriminal Amerika Serikat Breaking Bad Ya Mirip Guys Ya Mirip Ya Ya Di Akhir Episode Kita Bisa Lihat Si 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 Bidi Yang Mirip Walter White Mengejar Basoka Kameramen Atau Basoka Cinemamen Yang Akhirnya Basoka Cinemamen Meninggoy Guys Aduh Seri Banget Jaguan Kita Kalah Jaguan Kita Meninggoy Oke Oke Guys Mungkin Segitu Dulu Kali Guys Nanti Kalau Kalian Oke Kalian Suka Like Nya Banyak Comment Nya Juga Banyak Nanti Gue Akan Coba Bongkar Lagi Seluruh Extra Egg Yang Ada Di Episode 68 Insya Allah Nanti Kalian Cukup Comment Di Kolom Komentar Dan Berikan Like Sebanyak Banyak Nanti Gue Akan Bongkar Lagi Insya Allah Tadi Gue Kasih Sedikit Tiga Jangan Banyak Banyak Itu Ajalah Mohon Maaf Ada Salah Kata Guys Saya Nanti Video Dara Oke Sampai Cukup Sampai Disini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Berikut Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum